Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Dika Nah, pada video kali ini saya akan bagikan resep brownies mini kering Nah, ini cara bikinnya sangat gampang Di satu resep dapatnya banyak banget ya Walaupun cuma menggunakan oven tangkering Hasilnya tetap maksimal ya teman-teman Dan waktu cara bikinnya, ikutin videonya sampai selesai ya Nah, di tahap awal kita didihkan air Dan akan kita tim 100 gram coklat batang atau di sisi Biar gampang melelehnya, ini kita aduk ya teman-teman Nah, kalau sudah mencair, kita tambahkan minyak goreng sebanyak 150 gram 15 mili Lalu kita matikan api kompornya Dan ini kita campur rata Nah, kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan ya Dan kita tunggu dingin dulu Nah, selanjutnya kita siapkan wadah Kita siapkan untuk bahan keringnya 140 gram tepung nerigu protein sedang Dan masukkan juga 15 gram coklat bubuk Nah, ini kita ayak dulu Biar nggak ada bagian bahan keringnya itu yang bergerindil ya Nah, kalau sudah ini kita campur rata dulu Dan kita sisihkan Selanjutnya, siapkan wadah yang agak besar Pecahkan 2 butir telur Lalu masukkan 200 gram gula halus Baiknya kita ayak dulu Nah, ini akan kita mixer Tapi sebelumnya kita campur rata dulu ya Biar gampang dan nggak beterbangan gula halusnya Nah, ini kita mixer sampai tercampur aja dengan kecepatan sedang Sampai gulanya larut Nah, kalau gulanya sudah larut Kita matikan mixernya Lalu tambahkan lelehan coklat dan minyak yang sudah dingin Dan tambahkan sedikit garam ya Lalu lanjut kita mix dengan kecepatan rendah Sampai tercampur Nah, kalau sudah tercampur Kita matikan mixernya Setelah itu akan kita tambahkan bahan kering Kita masukkan bertahap sedikit demi sedikit Sambil terus kita nyalakan mixernya Dengan kecepatan rendah Nah, disini saya masukkan sedikit demi sedikit Biar gampang aduknya ya teman-teman Biar gampang aduknya ya teman-teman Nah, kalau sudah kita matikan mixernya Lalu lanjut kita aduk menggunakan spatula Dan kita pastikan adonan ini benar-benar sudah tercampur rata ya Biar gampang aduknya ya teman-teman Dan kalau sudah tercampur rata kayak gini Kita masukkan ke dalam piping bag seperti ini ya Biar gampang menuang ke dalam cupnya Disini saya gunakan cup kecil seperti ini ya teman-teman Lalu kita tuang adonan cukup 34 bagian aja Nah, lakukan sampai habis ya Terisi dengan adonan Terima kasih telah menonton! Di satu resep ini dapatnya banyak banget ya teman-teman Dan untuk topping saya tambahkan choco chip Jadi sesuaikan selera aja Boleh dengan kacang sangrai Atau topping lainnya Untuk tambahan toppingnya disini saya menggunakan slice almond Nah, ini kita masukkan secukupnya aja Atau sesuai selera Nah, ini sudah jadi semuanya Siap untuk kita panggang Semuanya ovennya dipanaskan dengan api besar Lalu kita panggang dengan suhu yang paling kecil ya teman-teman Selama 50 menit atau sampai matang Nah, ini sudah matang Hasilnya cantik banget Wangi ya teman-teman Nah, kalau untuk kemasan teman-teman bisa menggunakan ukuran 250 gram atau 500 gram Kalau untuk ukuran 250 gram Dapatnya bisa 5 toples ya teman-teman Dan disini saya menggunakan ukuran yang 500 gram Dapatnya 3 toples Nah, kalau dijadikan ide jualan Teman-teman bisa hitung sendiri ya Berapa harga modal yang habis Dan keinginan teman-teman mau diambil untuk berapa ya Dari tampilan ini tuh cantik banget ya teman-teman Nah, ini saya juga tambahkan dengan topping kacang sangrai ya Jadi untuk topping sesuai kan keinginan Kronis mini kering ini rasanya beneran enak banget Jadi cocok banget untuk sajian lebaran kita nanti ya Nah, ini akan kita lihat gimana tekstur dari kuenya ini ya teman-teman Tampilannya cantik Ini crunchy banget Rasanya nyoklat dan gurih ya teman-teman Ini beneran enak banget Recommended buat teman-teman yang coba di rumah